Salah satu momentum penting dalam perjuangan umat Islam di bulan Ramadan adalah penaklukan negeri adidaya Persia. Taglubnya negeri Persia diawali dengan peristiwa Perang Buai yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 13 Hijriah. Saat itu pasukan muslimin dibawah pimpinan Al-Mutsana bin Haritsah dengan susah payah berhasil mengalahkan pasukan Persia yang berkapasitas super lengkap baik dari segi jumlah pasukan maupun dari persenjataan. Puncak dari perjuangan dalam menaklukan Persia terjadi di tahun 21 Hijriah. Saat itu kedikdayaan Imperium Persia berhasil diakhiri oleh kaum muslimin dan seluruh wilayah pendudukan Persia berhasil dijadikan wilayah yang beriman. Bulan Ramadan juga memberikan pelajaran mahal bagi umat Islam. Di bulan ini pula, terdapat kisah yang menodai nama baik Aisyah radiallahu anha, istri Rasulullah salallahu alihi wasalam. Adalah Abdullah bin Ubay, seorang munafik asal Madinah yang sengaja melontarkan fitnah terhadap umul mu'minin Aisyah radiallahu anha yang menyebutkan bahwa Aisyah telah berbuat zina. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa sakit hati Abdullah bin Ubay yang gagal menjadi pemimpin masyarakat Madinah. Ditambah lagi dengan provokasi kaum Yahudi yang sama-sama tidak menerima kedatangan Rasulullah salallahu alihi wasalam di kota Madinah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surat An-Nur di bulan Ramadan yang membebaskan fitnah yang menimpa Aisyah radiallahu anha. Ketika sudah berjalan satu bulan lamanya, maka turunlah surat An-Nur. Terjadi pada bulan Ramadan, Allah membebaskan langsung dari langit yang tuju sana. Allah turunkan wahyu bahwa Aisyah bersih. Aisyah terbebas dari tuduhan. Dan kemudian justru Allah memerintahkan agar orang-orang yang menuduh itu dihukum. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari belajar. Bukankah Rasul juga bersabda dalam hadis beliau. Bahwa sesungguhnya, Kata Nabi siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa. Nah ucapan kita, lisan kita. Ucapan dosa dan masih mengerjakannya, maka Allah tidak perlu, Allah tidak butuh dengan Anda meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa kita menjadi sia-sia gara-gara lisan kita. Maka dari itu Ramadan cukup hentikan semua bentuk hibah, Semua bentuk membicarakan aib orang, Semua bentuk membicarakan keburukan orang, Apalagi menuduh orang dengan data yang tidak jelas. Maka Ramadan adalah merupakan bulan yang melarang itu semua, Agar Ramadan kita tidak sia-sia. Kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan sudah turun di tahun ke-2 Hijriah, Di mana umat Islam sudah hijrah ke kota Madinah. Saat itu bertepatan dengan peristiwa Perang Badar, Sebuah peperangan pertama antara kaum muslimin, Melawan kaum musrik Quraish, Yang sebenarnya tidak direncanakan oleh kaum muslimin sebelumnya. Kaum muslimin pada saat itu hanya ingin mengambil kembali harta mereka, Yang telah direbut secara paksa oleh kaum Quraish. Maka saat kafilah dagang Quraish kembali dari negeri Siam, Kaum muslimin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut hak yang mereka miliki. Setelah mendapat restu dari Rasulullah SAW, Berangkatlah 300 kaum muslimin dengan perlengkapan seadanya, Dengan tujuan untuk menemui kafilah dagang Quraish pimpinan Abu Sufyan. Namun keberangkatan kaum muslimin dimanfaatkan oleh Abu Jahal di Mekah Sebagai momen untuk beradu senjata. Dengan berkekuatan seribu pasukan, Kaum Quraish berangkat menuju Lembah Badar Sebagai reaksi atas tindakan kaum muslimin. 300 kaum muslimin yang dalam keadaan sedang berpuasa, Mau tak mau harus berhadapan dengan pasukan Quraish Yang berkekuatan lebih besar. Meski kala itu, Rasulullah SAW membolehkan kaum muslimin Untuk membatalkan puasa dan menggantinya di hari lain. Namun kaum muslimin tetap teguh dengan niatnya Untuk menjalankan Saum Ramadan. Maka tipe perangan yang tiada imbang Yang terjadi pada 17 Ramadhan ini Allah SWT memberikan pertolongan melalui malaikatnya Sehingga kemenangan berpihak pada umat Islam. Dan tujuh tahun setelah kemenangan di Perang Badar, Puncak kebesaran Islam di masa Rasulullah SAW Juga terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Ribuan kaum muslimin berhasil Mengembalikan kesucian kota Mekah Dan menghapus segala bentuk kemusyrikan Di kota kelahiran Rasulullah SAW ini. Inilah peristiwa yang dikenang sejarah Sebagai Fathu Mekah Atau taklubnya kota Mekah. Di bulan ini pula, Rasulullah SAW Mengutus para sahabatnya Untuk menghancurkan patung-patung berhala. Salah seorang diantaranya Adalah Khalid bin Walid Yang ditugaskan untuk menghancurkan patung Uzzah. Bahwa kemusyrikan harus sudah dihancurkan di bulan Ramadan. Bahkan seharusnya sebelumnya. Bahkan sebenarnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadith beliau. Bahwa suhu Allah SWT memeriksa para hamba. Hamba-hamba yang diperiksa Allah SWT Pada malam pertengahan syaban. Pertengahan syaban. Artinya malam 15 syaban. Kemudian Allah menurunkan ampunan. Dan ampunan itu diberikan pada siapa saja hambanya. Kecuali orang yang musyrik Dan orang yang bertikai. Orang yang bertengkar. Artinya bahwa seharusnya sebelum Ramadan kita sudah membersihkan diri dari semua hal. Bahkan dari kemusyrikan itu. Agar kemudian ketika kita berinteraksi dengan Allah SWT di bulan Ramadan jadi maksimal. Karena penghalang kita dengan Allah kemusyrikan itu telah kita buang. Dan kita bersihkan. Seperti halnya Jazirah Arab. Dibersihkan di bulan Ramadan oleh para sahabat Nabi SAW. Oleh para panglima hebat di zaman Nabi SAW. Ada sebuah momentum yang berharga yang dicatat dalam sejarah Islam. Bahwa ini adalah momentum tentang keluarga terbaik itu. Dan ketika kita melihat Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Baqarah 187. Allah SWT berfirman tentang ayat Ramadan. Karena ayat Ramadan membentang dari 183 sampai 187. Di 187 ada sebuah isyarat penting tentang keluarga di bulan Ramadan. Dihalalkan bagi kalian para suami untuk mencampuri istri kalian di malam hari Ramadan. Bahwa mereka adalah pakaian bagi kalian. Kalian adalah pakaian bagi mereka. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Di ayat ini tentang masalah suami-istri, suami dan istri sebagai pakaian. Yang saling menjaga, saling melindungi, saling melengkapi, menutupi aib dan aurat dan seterusnya. Ilustrasi keluarga yang sangat menarik. Kemudian bahkan ketika pembahasannya tentang masalah keturunan. Keluarga, suami-istri menikah kemudian berharap punya keturunan. Di ayat yang sama, 187, bahkan ayatnya mengatakan bahwa Kata Allah, kalian boleh mencampuri istri di malam hari Ramadan dan carilah apa yang ditakdirkan Allah untuk kalian. Para ulama tafsir, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan yang dimaksud dengan yang ditakdirkan Allah adalah keturunan, anak-anak. Hari subhanallah, ayat tentang Ramadan ternyata juga berbicara tentang keluarga, tentang suami-istri, tentang keturunan. Maka ini menjadi sebuah panduan penting, syarat penting bagi setiap keluarga muslim. Bahwa Ramadan juga merupakan bulan keluarga. Maka kapan lagi kita benahi keluarga kita? Kapan lagi hati terbuka untuk kebaikan kecuali di Ramadan ini? Berabad-abad setelahnya, terjadi lagi peristiwa fenomenal yang menjadi momentum bagi umat Islam. Pada abad ke-6 Hijriah, pasukan Mongol berhasil memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Yang saat itu berada di bawah kekualifahan Abasyah. Setelah jatuhnya ibu kota Baghdad, satu persatu wilayah Islam dengan mudah ditaklukan Mongol, bahkan tanpa adanya perlawanan. Namun di saat kekuatan Islam nyaris tenggelam, Seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi, justru merasa optimis, mampu mengalahkan pasukan Mongol yang sangat kuat. Ia seorang panglima asal Mesir, bernama Saifuddin Kutus. Ia tak ingin wilayahnya takluk oleh bangsa Mongol, seperti wilayah Islam lainnya. Maka Saifuddin Kutus mulai menggalang kekuatan dan membangkitkan sembangat masyarakatnya. Hingga puncaknya, tepat di tanggal 25 Ramadhan tahun 658 Hijriah, Saifuddin Kutus berhasil menghimpun kekuatan dan memberangkatkan pasukannya ke Ain Jalut untuk menyambut tantangan pasukan Mongol. Kepercayaan diri kaum Muslimin telah terhimpun begitu tinggi dan peperangan sengit pun tak bisa dihindari. Sampai puncaknya, mitos bangsa Mongol yang tak terkalahkan, mampu dipatahkan oleh semangat Saifuddin Kutus di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan suci dan penuh rahmat, akhirnya kembali membawa kemenangan bagi umatnya. Sejarah mengajarkan betapa bulan suci Ramadan begitu memberi arti dalam kebesaran Islam. Bulan Ramadan juga menjadi panduan serta pelatihan bagi umat Islam untuk menjadi pribadi yang lebih baik di segala aspek kehidupan. Begitu istimewanya bulan Ramadan hingga Ibnu Jauzan, seorang ulama besar mengibaratkan Ramadan sebagai Nabi Yusuf alaihis salam. Yusuf alaihis salam adalah satu di antara putra Nabi Yaakub alaihis salam yang teramat istimewa dibanding ke dua belas putra Yaakub lainnya. Perumpamaan Ramadan dibandingkan sebelas bulan yang lain, seperti anak-anak Nabi Allah Yaakub alaihis salam yang berjumlah dua belas. Sebagaimana Yusuf adalah anak yang paling dicintai Yaakub, maka demikian juga Ramadan merupakan bulan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dan sebagaimana seluruh anak Yaakub, seluruh anak Yaakub yang dua belas itu, diampuni oleh satu permohonan maaf, satu ampunan, satu doa ampunan kepada Allah, hanya oleh satu orang, maka termaafkan semua, maka begitulah bulan suci Ramadan. Dengan Ramadan kita sebaik-baiknya, Ramadan kita manfaatkan, maka akan mengampuni seluruh bulan yang tersisa. Ini artinya mari kita bersyukur bahwa Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati bulan ini, maka isi yang sangat maksimal. Bulan Ramadan adalah bulan yang harus dimaksimalkan, diistimewakan, seistimewa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam. Ada kemenangan, ada kebesaran, ada ampunan, ada ibadah, ada keluarga, dan ada sebuah bangunan peradaban besar muslimin yang akan segera hadir dengan izin Allah SWT. Dan keistimewaan bulan Ramadan, khususnya di Indonesia, adalah berkumandangnya proklamasi sebagai momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempatan di bulan Ramadan, tahun 1364 Hijriah, Pada tanggal 17 Agustus 1945, Allah SWT telah menganugerahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, berupa kemerdekaan dari penjajahan asing yang telah membelenggu berabad-abad lamanya. Maka di hari itu, Indonesia resmi berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!